Halo sobat-sobat Jokey57 channel semuanya berjumpa kembali lagi bersama admin Oh iya, sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk support terus dengan cara klik like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya admin semakin semangat memberikan konten-konten yang bisa menghibur sobat Jokey57 semuanya Terima kasih Setelah sekian lama ditutupi, Ruben Onsu akhirnya mengungkapkan rahasia silsilah keluarganya Presenter kondang, Ruben Onsu rupanya tidak pernah mengungkap rahasia mengenai silsilah keluarganya yang tak banyak tersorot oleh publik Mengenai silsilah keluarga Ruben Onsu semula diketahui adalah keturunan Chinese yang besar di Manado, Sulawesi Utara Tapi tahukah sobat-sobat Jokey57 semuanya Ada sebuah rahasia yang selama ini Ruben Onsu tutupi dan akhirnya ia ungkap ke publik bahwa di dalam darahku tidak hanya darah Chinese Namun, Ruben Onsu terdiam sejenak Kemudian ia melanjutkan bahwa dalam silsilah keluarga besarnya yang selama ini tidak diketahui oleh publik adalah ada darah keturunan Arab juga selain darah Chinese Pasalnya, tak sedikit publik mengira bahwa Ruben Onsu adalah garis darah keturunan etnis Tionghoa saja Dan ternyata Ruben Onsu tak hanya memiliki darah Chinese saja, melainkan ada darah keturunan Arab juga Papaku tuh Chinese, mamaku Arab, jawab Ruben Onsu pada podcast Youtube milik Arman Maulana Saban Hari Dari unggahan Youtube Newbie Trending pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022 Sontak Arman Maulana mendadak kaget mendengar pengakuan dari Ruben Onsu soal darah Arab yang mengalir pada dirinya Oh Arab Chinese, oh oke sebentar, pantesan gue lihat lotuh kayak ada Chinese-nya, ada Arab-nya juga, kata musisi tanah air itu Melihat Arman Maulana nampak penasaran, akhirnya Ruben Onsu pun menceritakan secara singkat asal-muasal orang tuanya Jadi, kan pada saat itu papaku, dari sana Chinese dan tidak punya nama Indonesia, cerita Ruben Onsu Setelah sampai di bumi Manado, dulu, kata Ruben Onsu, orang tuanya mendapat pertolongan oleh keluarga keturunan China bermarga Onsu Kronologi silsilahnya aku kurang paham sih, tapi kenapa punya Onsu itu karena papaku ditolong sama keluarga Onsu namanya, Beber Ruben Onsu Tak hanya ditolong, rupanya keluarga Onsu sampai dengan sukacita menggangkat anak kepada orang tua Ruben Onsu Oleh sebab itu, nama dirinya, ada kata Onsu sebagai nisbat pada gelar marganya sebagai keluarga keturunan Chinese di Manado Iya Manado, jadi papaku ditolong, dibantu, akhirnya diangkat seperti anak sendiri sama fam marga Manado itu, akhirnya nama famnya Onsu, kata suami Sarwenda itu Menginjak lama di bumi Nusantara, sampailah pada momen di mana sang ayah kemudian bertemu dengan ibunya Kebetulan, lanjut Ruben Onsu, sang ibu adalah perempuan yang memiliki darah keturunan Arab Kemudian akhirnya menikah dan tinggal lama di Jakarta Ketemulah mamaku, tapi Ruben Onsu lahir di Jakarta, pungkas Ruben Onsu Oke, itulah silsila keluarga besar dari seorang Ruben Onsu Oke, terima kasih sudah menonton, sobat-sobat jokai 57 semuanya Jangan lupa untuk meninggalkan komentar-komentar terbaik, sobat-sobat jokai 57 semuanya di kolom komentar di bawah video Terima kasih sudah menonton